Hai teman-teman Gimana kabarnya? Semoga aja kalian semua sehat walafiat ya Pada kesempatan kali ini Sisi cerita akan mengulas satu film dari Thailand Dengan judul Ong Bak The Thai Warrior Bergenre action trailer Film menceritakan seorang pria Thailand yang sangat ahli dalam bertarung Sebelum lanjut ke videonya Mimin mau ingatkan kalau video ini mengandung spoiler Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung saja ke ulasan filmnya Film ini dibuka di desa Nong Pardu negara Thailand Dimana seorang pemuda bernama Ting Ting sedang berlatih bela diri Muay Thai Guru Ting yaitu Tamuan Kemudian datang untuk mengingatkan Ting Supaya jangan menggunakan Muay Thai sembarangan Karena bisa merugikan orang lain Keesokan harinya Paman Ting yang bernama Mao Ditemui seorang pemuda bernama Bak Don Paman Mao lalu dipaksa oleh Don Agar mau menjual patung Ong Bak yang ada di Vihara Mendengar ucapan itu Paman Mao dengan tegas menolaknya Karena Ong Bak merupakan benda sakral Yang tak bisa diperjual belikan Malam harinya Paman Mao datang ke Vihara Dengan maksud menunaikan ibadah Namun baru saja membuka pintu Paman mendapati patung Ong Bak sudah dirusak Sesaat kemudian Paman Mao dipukul seseorang dari kegelapan Ternyata dia adalah Bak Don Yang berniat mencuri kepala patung Ong Bak Akibat kejadian itu Paman Mao segera mengumpulkan para warga Pada pagi hari Dan menceritakan kejadian semalam Yang mana Bak Don telah mencuri kepala Ong Bak Untuk dijual kepada mafia barang antik Di kota Bangkok Temuan selaku guru besar Meminta warga tetap tenang Karena setiap permasalahan ini Pasti ada jalan keluarnya Dan Ya Ting Akhirnya menjadi sukarelawan Untuk merebut kepala Ong Bak Dari tangan Bak Don Sebelum berangkat Ting Diberi jimat oleh tamuan Dan beberapa pesangon Oleh para warga Singkat cerita Ting akhirnya tiba di Bangkok Dan bertemu teman masa kecil Yaitu Hamli Dan Muay Karena sudah lama tak bertemu Hamli tak lagi mengingat Ting Dan mengusirnya Namun Ketika Hamli melihat Ting Membawa uang banyak Hamli seketika Berubah baik Dan mengajak Ting Masuk ke kontrakannya Ting Lalu mengatakan tujuannya Datang ke Bangkok Yakni Mencari kepala Ong Bak Akan tetapi Hamli tak terlalu menghiraukan hal itu Dan menyuruh Ting Untuk segera mandi Saat Ting kembali Ting mendapati Hamli Telah pergi Dengan membawa semua uangnya Sin beralih ke sasana Dimana Hamli Akan mengikuti perjudian Tingju Menggunakan uang Ting Setelah Tingju berakhir Hamli mendapati petarungnya Kalah Sehingga Uang milik Ting Ludes dalam sekejap Tak lama berselang Ting datang kesana Dan berniat mengambil uangnya Hamli Lalu memberitahu Kalau uangnya Sudah habis Karena kalah taruhan Mendengar hal itu Ting berjalan menuju arena Meminta bandar Untuk mengembalikan uangnya Akan tetapi Bandar malah salah pengertian Dengan menganggap Kalau Ting Ingin ikut pertarungan Karena dipaksa Ting Akhirnya bersedia Untuk bertarung Dengan hanya Satu kali tendangan Ting dengan mudah Mengalahkan musuhnya Hingga tak bisa bangun Karena aksinya itu Ting Seketika menjadi sorotan Para penonton Tak terkecuali Seorang mafia Bernama Komtuan Sambil berjalan pulang Ting mengungkapkan rasa kecewa Kepada Hamli Yang sudah mencuri uangnya Di sisi lain Kita akan melihat Don Yang ternyata Anak buah Komtuan Aksi pencurian Aksi pencurian Ongba Kemarin juga Adalah perintah Komtuan Esoknya Ting mulai mencari keberadaan Don Sementara itu Hamli dan Muay Tampak sedang dihajar Para preman Karena mempunyai hutang Kemudian Ting Muncul di sana Dan melihat kejadian itu Pada awalnya Ting Tak mau Membantu mereka Karena Tak ingin Kena masalah Namun Karena mereka Membutuhkan pertolongan Ting Ting segera mengusir para preman Dengan menghajarnya Bukannya ikut mencari Ongbak Hamli justru mengajak Ting bertarung Agar bisa dapat uang Hamli lalu berkata Kalau Ongbak Hanyalah batu biasa Dan tak pantas untuk dicari Mendengar hal itu Ting seketika marah Dan meninju Hamli Tak lama berselang Mereka dikejutkan Dengan kemunculan preman tadi Melihat si preman Membawa pasukan banyak Hamli dan Muay Segera berlari Kemudian disusul oleh Ting Saat melintasi pertigaan Ting mengambil jalur lurus Sedangkan Hamli Mengambil jalur kanan Sementara Muay Bersembunyi Dan mengambil jalur lain Dalam adegan ini Kita diperlihatkan Satu keistimewaan Ting yang bisa melewati Semua halangan Dengan begitu mudah Hingga sampai di suatu titik Ting dan Hamli Kembali bertemu Dalam adegan ini Dalam adegan ini Kita akan melihat Kekonyolan Hamli Yang mencoba Ikuti gerakan Ting Tak lama berselang Ting dan Hamli Kembali berpencar Hamli mencoba Menakuti preman Dengan pisau daging Yang ia rampas Sesaat kemudian Muncul penjual pisau Di depan para preman Dan benar saja Para preman Merampas pisau-pisau itu Dan kembali Mengajar Hamli Sementara itu Ting menghajar Para preman Dengan cara yang cukup Memukau Kembali ke Hamli Yang konyol Dimana saat itu Ia menyerang preman Dengan cara Melempari sambal Di sisi lain Ting melewati Para preman Seperti layaknya Atlet parkur Hingga di saat Ting dan Hamli Sudah terpojok Mereka lantas Melompati tembok Tinggi Agar preman Tak bisa menangkapnya Karena Ting sudah Menyelamatkan Hamli Hamli Akhirnya Memberi tahu Tongkrong Don Yang ada Di sasana Melihat Ting Datang kembali Komtuan Berencana Memaksa Ting Bertarung Agar sasananya Menjadi ramai Dan benar saja Ting Lalu ditantang Anak buah Komtuan Yang bernama Big Bear Setelah mengalahkan Big Bear Ting kemudian Ditantang pria keribu Yang bernama Asep Namun Saat Ting akan keluar arena Asep malah menyerangnya lagi Hingga Hingga secara spontan Ting melepaskan Tendangan keras Ke arah perut Asep Pertarungan belum juga Selesai Dimana Ting Kembali ditantang Pria bule Yang bernama Udin Udin Ternyata Berbuat curang Yang mana Ia menggunakan Senjata Untuk menyerang Ting Bahkan Sementara Sementara Komtuan Harus rugi besar Karena Petarungnya Kalah semua Komtuan Yang penasaran Lalu bertanya Pada Don Siapa Ting Sebenarnya Don Menjawab Kalau Ting Adalah Orang desa Yang sedang Mencari Ongbak Mengetahui Hal itu Komtuan Khawatir Jika Ting Mengacaukan Bisnisnya Di hari Berikutnya Ting Dan Hamli Akhirnya Menemukan Don Yang bersembunyi Di apartemen Don Lalu kabur Menggunakan Bajai Sehingga Terjadi Kejar-kejaran Anak Buah Don Yang turut Membantu Membuat Adegan Ini Jadi Menegangkan Karena Bajai Mereka Oleng Don Dan Ting Lalu terjun Bebas Ke sebuah Dermaga Di sana Don Berhasil Lolos Sementara Ting Menemukan Kumpulan Patung Buddha Yang Disembunyikan Seorang Oknum Malamnya Ting Melaporkan Hal itu Kepada Polisi Supaya Menyita Benda Bersejarah Tersebut Di sisi Lain Komtuan Marah Besar Karena Patung Buddha Tersebut Ternyata Miliknya Komtuan Menyalahkan Don Yang sudah Membuat Masalah Dengan Ting Siangnya Hamli Dan Muay Diculik Para Preman Dan Dibawa Kehadapan Komtuan Di sana Komtuan Menawarkan Kepala Ongbak Asalkan Hamli Mau Bekerja Sama Hamli Lalu Disuruh Untuk Memanipulasi Petarungan Antara Ting Dengan Peng Dalam Pertarungan Itu Ting Diharuskan Mengalah Agar Komtuan Mendapatkan Juan Besar Di hari Berikutnya Mereka Menemui Komtuan Untuk Menagi Janji Kemarin Namun Komtuan Yang sudah Gila Harta Menolak Hal Itu Dan Tau Mau Menyerahkan Ongbak Komtuan Lalu Memerintah Anak Buahnya Untuk Membunuh Ting Dan Teman Temannya Sesaat Setelah Komtuan Pergi Ting Langsung Menyerang Preman Yang Akan Menembaknya Ting Lalu Menghabisi Para Preman Dengan Kemampuan Yang Ia Miliki Ting Ting Kemudian Menginterogasi Salah Satu Preman Untuk Cari Tau Kemana Komtuan Pergi Setelah Mendapat Jawaban Ting Dan Hamli Langsung Menuju Lokasi Komtuan Yang Ada Di Sebuah Goa Singkat Cerita Tibalah Mereka Di Goa Yang Dimaksud Dimana Goa Itu Salah Satu Dari Sekian Banyaknya Tempat Ilegal Milik Komtuan Ting Melumpuhkan Setiap Penjaga Agar Bisa Masuk Kedalam Goa Belum Juga Melangkah Jauh Ting Tiba-tiba Diserang Penjaga Bersenjata Sementara Hamli Menyamar Jadi Seorang Penjaga Ting Di Tengah Pertarungan Itu Ting Melihat Hamli Tertangkap Dan Akan Dihukum Gantung Ting Dengan Sigap Menyelamatkan Hamli Dengan Memutus Tali Tersebut Setelah Itu Ting Kembali Diserang Penjaga Yang Membawa Gergaji Kayu Usai Menghabisi Penjaga Ting Menyaksikan Pekerja Komtuan Yang Menggali Patung Buddha Raksasa Di Tengah Pandangan Itu Ting Juga Melihat Komtuan Yang Dikawal Oleh Peng Ketika Ting Akan Merebut Ong Bak Ting Dihadang Oleh Peng Yang Lalu Kemudian Mereka Pun Bertarung Pada Adegan Ini Peng Menyuntihkan Zat Kimia Agar Dirinya Lebih Kuat Sementara Itu Ting Memakan Jimat Pemberian Dari Gurunya Hingga Akhirnya Ting Dapat Merebut Kepala Ong Bak Dan Mengalahkan Mereka Berdua Sementara Hamli Harus Tewas Karena Tubuhnya Tertimpa Patung Buddha Di Akhir Film Diperlihatkan Warga Desa Yang Berbahagia Dikala Ong Bak Sudah Kembali Ketempat Asalnya Mereka Merayakan Semua Itu Dengan Pesta Dan Film Pun Selesai 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 Selesai